flattop hair cut tutorial cara potong rambut cepat kotak ya yang kali ini rambutnya lemes otomatis tidak bisa kotak lemen ya teman-teman ya dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah dengan video yang sangat jelas dengan berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama insyaallah yang belajar disini pasti cepat bisa bismillahirrohmanirrohim kita menggunakan alas kliper nomor satu tuas tutup kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sebelum kita potong tadi pas kami tanya modelnya pendek apa sedangkan Pak kami tanya seperti itu beliau minta model seperti samian janur hidup ananya minta seperti potongan model rambut saya kemudian saya sampaikan eh enggak apa-apa cepat kotak tapi mohon maaf rambutnya bapak ini bagus dan rambutnya akan lemes mudah diatur jadi otomatis enggak bisa flat enggak bisa kotak maksimal ya Pak ya saya gitu kan kalau rambut saya akan jegrik kaku berdiri jadi bisa kotak seperti ini saya sampaikan seperti itu kemudian beriongge enggak apa-apa wis pokoknya samian gitu ya akhirnya kita potong seperti ini mudah-mudahan jadi ya kotaknya ya walaupun enggak maksimal tapi yang penting kita bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh pelanggan kita itu poin utamanya terima kasih sahabat semuanya yang sudah ngeklik video ini yang sudah nonton semuanya jelza kemula asal jelza kita lanjutkan dengan melihat area-area yang belum rata ya teman-teman ya ini saya biasa cross-check seperti ini kalau ada yang belum rata saya kosong lagi sampai terlihat rata ya teman-teman ya Clipper overcome kita lanjutkan dengan menggunakan mesin Clipper tanpa alas kita bantu dengan sisir yang posisi series kita lurus ke atas ya teman-teman ya untuk model flattop pastikan pas overcome awal seperti ini sisir kita selalu menghadap lurus ke atasnya enggak masuk ke dalam dan enggak masuk keluar kecuali nanti kalau di akhir pas finishing kita bisa menyesuaikan kita lihat keadaannya yang penting di awal posisikan sisir kita berdiri ke atas kayak gini lurus ke atas ya teman-teman luruskan sisir kita punya seperti itu biar terlihat kotak jadi kotak itu ada kotak dari samping dan kotak dari atas ya teman-teman ya nanti kita akan kupas lebih dalam ya tentang cepat kotak ini sebelumnya apabila ada di antara sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sedang nonton video ini terus tombol subscribe-nya itu dibawah yang masih berwarna merah Insya Allah banyak ini yang biasa sudah nonton tapi masih berwarna merah enggak tolong di klik ya sahabatku yang merah itu sehingga akan berubah menjadi warna hitam biar Anda dapat ilmu yang manfaat dan barokah dari video ini sebab kalau semua yang nonton channel ini subscribe otomatis enggak akan subscribe nya saat ini 13.000 ya teman-teman ya kalau semua yang nonton subscribe Insya Allah sudah 50.000 mungkin lebih ini gara-gara banyak yang nggak subscribe ini teman-teman ini minta tolong ya lur ya itu yang merah itu loh yang dibawa nah yang merah itu minta tolong di klik biar berubah jadi warna hitam ya terima kasih juga kepada sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada kami Ya Zagumullah Khairun Qasiro mudah-mudahan oleh Allah dibalas dengan rezeki yang banyak yang halal dan barokah dan semoga alat-alatnya awet manfaat dan barokah kita lanjutkan memotong rambut bagian atas ini posisi sisir kita nempel di kulit kepala yang bagian atas ya teman-teman ya pastikan sisir kita lurus jangan sampai kita menggunakan sisir yang bengkong-bengkong ya teman-teman ya karena kita kan mau membuat sebuah potongan yang flat atau lurus Nah kalau sisir kita bengkong apa bisa potongannya lurus pertanyaannya itu teman-teman maka usahakan sisirnya teman-teman lurus dan kalau bisa yang tipis lurus kayak gini ya teman-teman ya karena kalau sisir sisir kita tebal otomatis hasil potongannya juga nggak bisa tipis karena sisirnya tebal Nah itu makanya saya sarankan memakai sisir itu yang tipis ya pastikan kita memotong di atas ini ya teman-teman ya nah di atasnya yang sudah membentuk kotak itu poinnya disitu kalau kita nyisirnya seperti ini dari bawahnya yang sudah terlihat kotak maka itu akan menghilangkan kotaknya nanti enggak si doda di cepat kotak nanti enggak si doda di flat top nanti nah kita nah baru seperti ini rotok miring kita menyesuaikan dengan keadaan rambut yang perlu kita potong nah hanya miring sedikit ya teman-teman ya miring ke dalam sedikit aja jangan sampai terlalu ke dalam biar kotaknya tidak hilang ya Nah kita lihat baik-baik sambil kita inceng-inceng mana yang kurang kita mengincengnya ini juga bisa dari samping kiri kanan belakang dan atau kita lihat di kaca depan ya teman-teman ya kaca sangat penting sangat penting sekali bahkan kita melihat di kaca itu saya teringat kemarin pas kami mengadakan barber battle ya teman-teman ya ini saya dengan teman-teman komunitas barber malang yang mengadakan lomba potong rambut itu enggak pakai kaca jadi jadi banyak yang lucu ya banyak yang silik ginceng kanan dan kirinya dan sebagainya karena yaitu kaca sangat penting sangat penting sekali bahkan ya nomor ya kita lihat dari samping ini kita saya melihatnya dari samping yang kurang rata saya potong nah jangan ragu ya teman-teman ya pastikan rambut bahwa dengan atas itu konek enggak ada yang mengundak ya enggak ada yang terlihat ada patahan gitu loh teman-teman ya saya berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang benar ya jadi biar semuanya dari seluruh Indonesia yang berbagai macam suku bangsa dan bahasa bisa memahami yang aslinya saya sendiri enggak patah iso bahasa Indonesia teman-teman aslinya biasa ngomong Jowo gara-gara saya kepingin video saya ini bisa difahami oleh semua orang yang ada di Indonesia ini khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya maka saya berusaha belajar ngomong bahasa Indonesia ya mudah-mudahan walaupun roto belum pati benar ya mudah-mudahan bisa difahami intinya yang penting mudah-mudahan yang nonton faham itu saja saya doakan semoga semua yang nonton video-video saya dan belajar dari video saya semuanya mudah-mudahan hasil potongannya itu lebih bagus daripada hasil potongan saya ya karena hasil potongan saya ya sebenarnya kayak gini belum bagus ya teman-teman ya masih berikut-berikut dan banyak belonteng-belonteng dan banyak juga yang komen gradasinya welek ya enggak popo memang jenelek potongan saya enggak bagus ya tapi saya ingin membagikan apa yang saya bisa kepada sahabat saya yang belum bisa yang mau belajar potong rambut saya ingin membagikan gitu loh teman-teman walaupun potongannya saya ya kayak gini loh sih gradasinya sih belonteng-belonteng ya ya tapi semoga bermanfaat gitu loh teman-teman daripada kita kursus teman-teman kalau teman-teman kursus bisa menyediakan dana 3 juta setengah sampai 4 juta setengah ya teman-teman ya itu perbandingannya dibanding dengan teman-teman belajar dari video Cak Nur Barber yang gratis ya enggak bayar kursus potong rambut online sama Cak Nur Barber gratis sih nggak usah bayar mudah-mudahan saya mendapatkan balasan dari sisi Allah itu yang saya harapkan teman-teman saya mengharapkan pahala dari Allah dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit yang saya tahu bisa bermanfaat untuk orang banyak hanya itu harapan saya teman-teman untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada ini saya menanyakan dipotong ya Pak ya jambangnya dipotong nggak ada beryaw maka kita potong saya biasa bertanya teman-teman kadang sebagian orang itu enggak mau jambangnya dipotong pinginnya panjang utamanya kalau orang yang ada jambangnya ya atau berewok ya tapi saya selalu bertanya ini dipotong apa dibiarkan itu biasanya saya selalu always bertanya nah sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang membutuhkan alat-alat-alat potong rambut dan ingin berbelanja dengan aman dengan nyaman dengan mudah bisa WA nomor nomor saya di atas itu teman-teman ya itu nomor saya silakan WA Insyaallah akan saya balas sesuai dengan urutan WA yang masuk enggak usah telepon teman-teman ya biar waktu kita sama-sama efektif gitu loh enak kan kalau WA kan bisa saya bales kapan saja ya saya waya-waya bisa saya balas tapi kalau telepon otomatis belum tentu saya bisa ngangkat telepon ya teman-teman ya bukannya saya sok nggak mau sok sibuk sok nggak mau ngangkat telepon bukan ya mohon maaf itu hanya biar waktu nyenengan dan waktu saya waktu anda dan waktu saya itu sama-sama efektif dan untuk sahabatku yang pesanannya belum sampai mohon bersabar ya teman-teman ya estimasi itu seperti itu kadang estimasi sampainya itu dua hari sampai empat hari kadang dua hari sampai kadang tiga hari sampai kadang empat hari sampai itu namanya semuanya estimasi itu seperti itu perkiraan namanya juga perjalanan ya teman-teman Bapak kurir itu yang membawa paket itu juga sama seperti anda kepingin paketnya segera sampai di alamat dengan selamat itu sama podohnya ya kita doakan saja semoga Bapak kurir yang membawa untuk mengantar paket paket anda semuanya itu diberikan kemudahan kelancaran perjalanannya oleh Allah sehingga paket sahabat semuanya bisa sampai di alamat sesuai dengan estimasi atau lebih cepat ya itu ya mudah-mudahan ya ini kita menggunakan trimmer untuk sahabatku yang belum punya trimmer saya doakan semoga semuanya segera bisa kita punya trimmer dengan izin Allah ya sehingga bisa mempermudah dan mempercepat pekerjaan sahabat semuanya sekaligus lebih nyaman dan lebih aman untuk pelanggan kita ada sahabatku yang bertanya kalau kita pakai trimmer gini bisa ada resiko kena kulit enggak ya boton sakit ya teman-teman ya Insyaallah 100% aman kalau kita pakai trimmer enggak ada resiko kena kulit ya ini trimmer yang saya pakai ini umurnya 2 tahun lebih ya memasuki tahun ketiga ini saya pakai Alhamdulillah awet semoga punya sahabat semuanya juga awet seperti ini ya teman-teman amin Allahumma amin Terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan sampai jumpa di video-video channel berbaru berselanjutnya semoga kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik mohon maaf wassalamualaikum alltih dah Allim кто-l yang lebih bagus ada ada har smiles selamat menikmati selamat menikmati